Shintayong menakar persiapan timnas Indonesia sudah di angka 70 persen jelang Piala Asia tahun 2023. Dia menegaskan, waktu tiga hari jelang laga pertama harus digunakan dengan semaksimal mungkin. Timnas Indonesia akan tampil kelima kalinya di ajang Piala Asia. Skuad Garuda akhirnya kembali berkompetisi di turnamen tersebut setelah absen selama belasan tahu sejak terakhir kali pada tahun 2007. Pemusatan latihan TSI pun dilakukan sejak jauh-jauh hari di Antalir, Turki, dan Doha, Qatar. Latihan terpusat serta pertandingan uji coba dilakukan guna memantapkan persiapan timnas Indonesia menuju Piala Asia tahun 2023. Shintayong mengatakan, persiapan timnas Indonesia sudah menjejak angka 70 persen. Walau harus tumbang dalam tiga laga uji coba melawan Libya 0-4, 1-2, dan Iran 0-5, dia senang dengan perkembangan skuad Garuda. Kami naik sekitar 60-70 persen hingga pertandingan persahabatan melawan Iran pada tanggal 9 Januari kalah 0-5. Meskipun kami kalah, itu melebihi ekspektasi kami, kata Shintayong dikutip dari Sports Row, Jumat 12 Januari 2024. Saat ini, pelatih asal Korea Selatan itu menginstruksikan timnya untuk tetap fokus dalam latihae. Shintayong mengatakan tidak mau ada kesalahan Fatan di sisa waktu menjelang Piala Asia tahun 2023. Yang harus Anda lakukan adalah menaikannya sebesar 20 persen lagi selama tiga hari tersisa. Selama kita tidak melakukan kesalahan, kami bisa menimbulkan kejutan, tandasnya. Timnas Indonesia sendiri akan tergabung bersama timnas Jepang, timnas Irak, dan timnas Vietnam di grup D Piala Asia tahun 2023. Pada pertandingan pertama, skuad Garuda akan menantang Irak di Stadion Ahmad bin Ali. Har Raya, Senin 15 Januari 2024 pukul 21.30 menit WEB